Hai assalamualaikum halo guys welcome to Zekley Green di video kali ini Green mau bikin pie nastar teplon selai mangga jadi ini ceritanya Green mau bikin nastar tapi mager buat bulat bulatin satu-satu Green mau coba pakai teplon dan ternyata bisa juga matang sampai ke atas rasanya enak garing lumer pecah di mulut dan rasa selai manganya itu asem-asem seger dimana gitu ya Oke langsung saja kita siapkan bahan-bahannya 500 gram tepung terigu protein sedang atau protein rendah juga boleh kemudian 130 gram gula halus 50 gram tepung maizena kemudian dua butir kuning kemudian telur 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh ini panili arcin atau boleh juga panili bubuk kemudian untuk manteganya ini Green pakai yang beraroma butter buat 200 gram ya kalau butter ini asli juga boleh banget ya kemudian untuk mantega biasanya yang lebih biasanya ini Green pakai 165 mili kemudian untuk bahan olesannya ini langsung dicampurkan aja ya satu buah kuning telur dicampur dengan dua sendok makan minyak sayur atau minyak goreng kemudian satu sendok makan susu cair beri pewarna sedikit warna kuning muda gitu ya dua tetes biar warnanya lebih kuning aja sih lebih kuning cantik gitu ya Nah setelah itu langkah selanjutnya campurkan tepung terigu dan tepung maizena ini kita ayak dulu ya atau kita saring biar nanti si kuenya itu ya jadinya lembut banget lumer gitu ya ini gula halusnya ini juga jangan lupa kemudian siapkan wadah dan masukkan semua mentega butter atau mentega biasa boleh pakai mentega atau margarin apa aja nah ini tambahkan juga gula halusnya kemudian beri sedikit panik redstone atau panili bobok biar ada wangi-wanginya dan garam lalu kita mixer sebentar sebenarnya kalau teman-teman pakai wix juga bisa banget ya ini biar lebih praktis aja jadi green pakai mixer sebentar sih seperti ini ya sampai tercampur merata aja kemudian masukkan dua butir kuning telurnya aduk lagi sebentar sampai tercampur merata Nah hasilnya itu jadinya seperti ini ini tuh jadinya super lembut banget tuh ya kan kelihatannya teman ini lembut banget jadi kita makan adonannya itu nanti pecah lumer gitu Nah setelah seperti ini masukkan bahan keringnya ini tepung terigu sama tepung maizena nya tadi ya masukkan sedikit demi sedikit sampai adonannya habis dan jadilah seperti ini sudah padat bisa dibentuk berarti udah cukup ya ini walaupun padat tapi dia tetap lembut banget langkah selanjutnya siapkan teplon ini Green pakai teplonnya ukuran sedang enggak terlalu besar enggak terlalu kecil juga ya enggak terlalu tinggi sedang aja lah ya ukurannya sekitar 1 eh sekitar sendok makan normal lah ya Nah kemudian oleskan dengan sedikit mentega biar nanti nggak lengket saat keluarinnya terus untuk adonannya ini kita bagi dua 60 sama 40 persen gitu ya perbandingannya nanti 60 persen itu akan jadi lapisan bawah dan 40 persennya jadi lapisan atas kita tekan-tekan aja seperti ini ratakan di teplon kita masing-masing ratakan usahakan sampai adonannya yang di dasarnya ini rata ya tebelnya itu rata dan samping-sampingnya juga ini sudah selesai baru kita masukkan selai mangga nah ini dia teman-teman boleh juga pakai selai nenas atau selai strawberry apa aja boleh ya kalau teman-teman mau tahu resep selai manganya ini ada di video Green sebelumnya atau nanti Green akan taruh juga linknya di deskripsi kolom deskripsi ya kita rapikan kita ratakan aja ini selainnya untuk kebanyakan apa tingkat banyak atau sedikitnya tuh teslah teman-temannya sesuai selera aja secukupnya lah ya nah ini sudah selesai tinggal kita tutup dengan ada sisa adonan yang 40 persen tadi ini kita tekan-tekan kayak gini aja terus boleh dirapikan dengan rolling nih tapi jangan ditekan banget ya nanti dihancur tetap balapannya seperti ini kemudian Green akan bagi tiga bagian seperti ini ya soalnya kalau langsung dicang ditumpah gitu dia pasti akan patah-patah soalnya ini adonan cookies bukan adonan dan roti nah kita tekan-tekan aja kita rapikan kita tutup biar nggak ada yang berubang boleh dibantu pakai garpu biar lebih cantik aja kelihatannya nah ini dia sudah selesai tinggal kita panggang di kompor jangan lupa ini kita beri tatakan dulu ya tatakan dari apa aja boleh yang nggak pakai lagi gitu biar apinya yang di tengah ini menyebar ke seluruh loyangnya jadi nggak gosong di tengah aja dan pakai tutup yang dari stainless gini juga ya biar atas panasnya tuh atas bawah juga kita diamkan dulu selama 5 menit setelah 5 menit kita kecilkan lagi apinya super duper kecil ya teman baru letakkan kuenya dan masak selama 30 menit kalau teman-teman nggak punya tutup panci pakai cetakan alas kayak gini juga bisa bisa ya loyang-loyang kayak gini nah sambil menunggu paynya matang Green mau ngenalin ke teman-teman semuanya salah satu aplikasi yang benar-benar bisa membantu banget teman-teman dalam berjualan jadi sebentar banget ini Green akan kasih tahu nama aplikasinya adalah toko jadi kita akan pergi ke playstore kemudian kita install nah ini cara login atau cara pembuatan toko ini cepet banget kurang lebih cuman 15 detik dan ini terbukti nyata cuman 15 detik toko kita udah jadi secara online nah teman-teman bisa lihat sendiri yang sudah download itu lebih dari 500 ribu pengguna Wow banget ya ini dijamin udah aman terpercaya Nah setelah kita download langsung kita ditujukan ke nomor WhatsApp kita kemudian setelah kita masukkan nomor WhatsApp dia akan mengirimkan kode OTP setelah kode OTP nya masuk langsung aja kita bisa isi nama toko kita misalkan Zekli Green kemudian tipe bisnisnya Green dalam bidang makanan atau bidang apa yang teman-teman pasarkan kemudian kita bisa izinkan untuk si aplikasi toko ini mengakses alamat kita nah alamat ini kalian bisa kasih alamat tokonya atau alamat rumah kalian yang nantinya bakalan kurir ambil barangnya ke tempat kalian kayak gitu teman setelah masukin alamatnya kita tinggal buatkan toko udah udah jadi cepet banget selamat toko anda sudah terbuat waduh mantul banget kan Oke lanjut memasak nah ini sudah 30 menit kita buka lalu kita oleskan dengan olesannya tadi yang telur kuning telur tadi ini kelihatannya teman bawahnya atau pinggir ini udah matang kita cek aja jika sudah matang kita nah cara untuk mematangkan di atasnya ini seperti ini teman kita harus membalik kuenya atau tepon kita seperti ini jadi bagian atasnya itu matang merata ini kita masak lagi selama 10-15 menit rada rempong sih emang ya kalau ini segering contohkan aja buat teman-teman yang belum punya apa ini open tapi kalau teman-teman punya open mendingan pakai open aja panggang di suhu 160 derajat Celcius pakai api atas bawah selama 30-35 menit nah ini sudah 15 menit udah matang sempurna ya teman ini atasnya juga kita boleh kita lihat kita buka nah ini mohon maaf teman ini agak gosong ternyata padahal enggak ada bau-bau basahnya tadi green kelamaan sekitar 45 menit masak bagian bawahnya jadi saran teman-teman nah 30 menit itu udah dicek ya tingkat mematakan bawahnya jika udah matang kita balik aja langsung oke kita lihat dalamnya kayak apa tuh dalamnya kayak gini ya teman pokoknya ini tuh rasa nastar banget gitu dan matang sampai ke bagian atasnya tuh ini bisa banget jadi ide jualan teman-teman ya tadaaa ini dia Painastar Teplon selai mangga ala zelly green sudah jadi sudah untuk dinikmati Wow begini ya teman penampakannya ini tuh bisa banget jadi ide jualan teman-teman tapi kalau untuk jualan disarankan pakai open aja ya biar matangnya itu lebih rapi dan merata selamat makan ya hmm rasanya nastar banget teman tapi untuk selain itu kayak rasa kenceng banget rasanya gitu asam-asam seger gitu lah ya Nah tadi kan Green ada share aplikasi toko yang membantu memudahkan bisnis online kita nah untuk memasukkan data jualan kita caranya ini sangat mudah sekali teman-teman tinggal masuk ke aplikasi toko yang udah kita download dan kita daftar tadi lalu tinggal masukkan saja foto klik tambah produk kemudian kita akan diarahkan seperti ini lalu klik foto pilih dari galeri kita ya ya pilih foto yang udah kita siapkan sebelumnya tadi nah ini ini Green masukkan kue pie tadi ya ini bisa diubah-ubah juga ya diperkecil dan diperbesar tinggal centang aja kemudian masukkan nama produk kategori dan harga lalu deskripsi selengkap mungkin ya agar nanti customer kita itu enggak banyak tanya lagi karena deskripsinya udah lengkap banget tinggal kita tambah produk udah deh kesimpan jualan kita kemudian kita share aja ke sosial media kita nih Green contoh akan ke WhatsApp ya tinggal kita klik yang mana yang mau dikirim atau bisa klik semuanya ya tuh akan masuk seperti ini dan ketika teman-teman kita mengklik pesan ini itu akan sinkron langsung ke toko online kita udah tinggal tunggu aja deh pesanan yang akan berdatangan Nah kalau teman-teman tanya apa sih keuntungan dan kelebihan dari aplikasi toko ini nah ini Green akan kasih tahu keuntungan dan kelebihannya pertama ini tuh bebas komisi 100% tidak dibungut biaya apapun yang kedua kita bisa mengelola semua akun media sosial kita seperti WA lain Instagram dan lain-lain Nah itu bisa langsung sinkron gitu teman di aplikasi toko jualan kita yang ada di aplikasi toko nah yang ketiga untuk data produk foto deskripsi dan lain-lain tuh kita bisa ubah kapanpun itu ya lalu yang keempat gambaran lengkap tentang customer kita jadi dia ada statistik penjualannya gitu teman di dalam aplikasi ini lalu yang kelima kita bisa mendapatkan dan meningkatkan penjualan kita jadi itu dia teman kelebihan dan keuntungan aplikasi toko ini pokoknya dia itu membantu memudahkan bisnis online kita banget jadi tunggu apa lagi langsung aja teman-teman pergi ke Playstore dan download aplikasi toko dan buat bisnismu secara kekinian dengan hanya menggunakan aplikasi toko yang singkat banget cuma 15 detik jangan lupa download aplikasi toko ya dan jangan lupa juga klik like dan subscribe jangan lupa juga klik tombol loncengnya karena akan ada rasa praktis enak selanjutnya sekian terima kasih selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih.